Salam sahabat, salam santai, salam dami dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali pada request video tip untuk video tipnya kali ini Request dari sahabat yang kemarin melalui WA ya Untuk WA nya 1085-774-24833 Itu nanti bisa sahabat semua pergunakan untuk bertanya melalui video tip Atau bertanya di WA untuk dibuatkan video tip seperti yang lainnya Nah untuk requestnya dari sahabat Icomania atau Jam Trocmania Requestnya yaitu tentang cuca ijo bulu tebal Requestnya cukup simple sekali ya Tolong diulas tentang kelebihan dan kekurangan dari cuca ijo bulu tebal Nah jadi seperti ini Nah cuca ijo itu yang kita lihat mungkin ya Kita lihat dari kejauhan itu beswa, baik tebu Itu bukan berarti dia bodi besar Karena apa? Kadang yang terlihat besar bulunya besar Terkadang pula ada yang Apa itu? Bodinya besar Bulunya tipis Dan disini umur akan mengulah tentang cuca ijo yang Apa itu? Bulunya tebal Jadi untuk bulu tebal ini bisa terjadi pada cuca ijo budi besar Bisa juga terjadi pada cuca ijo budi sedar Intinya bulu itulah yang menjadi topik pembicaraan kita pada video tipis kali ini Yaitu tentang membahas ketebalan bulu dari cuca ijo ini sendiri Nah saya tahu om bro Apabila cuca ijo itu bodi besar Kalau dia sudah ngunci untuk lomba Dia stabil di Kejuaraan Biasanya lo ya Terus yang kedua Cuca ijo yang bodi Atau bulu tebal itu tadi Untuk harian memang tidaklah seperti bulu tipis Karena pada bulu tebal Untuk harian Biasanya cuca ijo budi tebal Untuk harian itu cenderung lebih banyak waktunya untuk ngisir atau bersolat Dan pada bulu bodi besar Untuk keistimewaannya Itu rata-rata mempunyai kualitas suara yang mebas atau suara yang kandel atau tebal Itu untuk cuca ijo dengan model bulu tebal Terus untuk kekurangan Nah untuk kekurangan pada cuca ijo bulu tebal ini biasanya kalau lupa kadang didis Terus yang kedua Kalau dia sudah terobel Dia sudah keluar bulu embun Itu dia susah sekali untuk on Bulu embun itu adalah bulu yang seakan-akan keluar Seakan-akan keluar dari tubuhnya Itu menandakan bulu cuca ijo yang Bulu tebal itu sedang mengalami trouble Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit Atau bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan Untuk cuca ijo itu bisa kembali normal Jadi mungkin kita seringkali melihat cuca ijo itu Meskipun dia tidak tidur Dia sedang berkicau Tapi kadang ada bulu halus itu menyembul Nah itu adalah bulu embun yang dimana saat mengalami hal seperti itu Berarti burung itu sedang mengalami yang namanya trouble Dan itu biasanya terjadi pada burung cuca ijo dengan bulu tebal Nah setelah kita mengetahui kelebihan dan kelemahan Apa yang harus kita lakukan untuk segi ramatan pada burung cuca ijo Buru tebal dan di video tip ini spesial untuk sahabatku semua Umpul akan mengelas tentang buca ijo Buru tebal Intinya yang kita inginkan adalah saat kita lomba pada buca ijo Buru tebal itu kita no problem Atau kita tidak mengalami kendala Atau bisa juara Tanpa terkendala dengan didis dan yang lainnya Nah disini Umpul sudah menyiapkan materi yang nantinya bisa sahabat semua lakukan Karena video Umpul kan berupa video teori seperti ini ya Video mocah sendiri seperti ini Karena memang Umpul itu dari awal membuat video Dari awal mendirikan channel Umpul Loper ini ya Seperti ini ya berdiskusi Dengan cara Umpul ditanya terus Umpul menjawab melalui video tip seperti ini Nah cara yang pertama Agar juca ijo bulu tebal itu tadi tidak mudah didis Kita harus sering mengubar dan memberikan terapi mandi sepuasnya Artinya seperti ini Jadi burung kita masukkan ke umbaran Terus di umbaran itu kita sediakan bak yang besar untuk mandi Jujau ijo itu sepuasnya Jadi nanti apabila jujau ijo itu sudah mandi sepuasnya Di pak umbaran itu nantinya akan membantu jujau ijo itu Mudah sekali Membuang ketumbi Membuang kutu-kutu yang menempel pada bulu jujau ijo itu sendiri Karena pada bulu tebal pada jujau ijo itu Memang tempatnya kutu-kutu bersarang Terus yang selanjutnya Penjemuran Nah penjemuran ini wajib kita lakukan setiap hari Karena apa? Pada bulu jujau ijo itu tebal Dia mempunyai kemampuan atau daya tahan berjemur sedikit lebih lama daripada jujau ijo yang bulu tipis Karena ketebalan bulu itu Sehingga Yang bulu tipis sudah kepalasan Dia masih enjoy saja Karena apa? Sinar matahari itu menembus badannya itu sedikit lebih lambat Karena faktor tebalnya bulu pada jujau ijo itu sendiri Nah dengan penjemuran rutin Setiap hari kita lakukan dengan durasi yang agak lama Itu nantinya akan membantu membunuh kutu-kutu yang ada pada bulu itu Sehingga saat membuat dia tidak didis Dan untuk selanjutnya ya Kita harus menjaga porsi extra coding Nah pada extra coding itu kan ada jangkrik Karena extra coding yang berbeda itu kan jangkrik ya Nah jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Seperti didis dan yang lainnya Jangkrik itu khusus pada jujau ijo bodi besar Silahkan sahabat semua menggunakan jangkrik sayur Dan untuk melatih Nantinya tidak didis karena protok dan yang lainnya Setiap hari sebelum jujau ijo itu disetting untuk lomba Semasa dia tidak siap untuk lomba Atau jujau ijo itu kita siapkan untuk lomba Untuk menghindari didis Setiap kita seminggu 2-3 kali Membiasakan memberikan sedikit kurutu Untuk menu harian pada jujau ijo itu sendiri Nantinya apabila kita teratur Memberikan terapi rawatan yang stabil pada jujau ijo itu sendiri Nantinya jujau ijo itu akan stabil Karena seperti yang tadi kumpul sampaikan Pada jujau ijo bulu tebal itu mempunyai karakter yang stabil Tapi itu artinya kalau nomba dia Tentu relatif lebih lama Lebih lama masa juaranya Tapi kalau tadi sudah trouble ya Kayak buru menyembul atau yang biasa disebut Bulu embun itu tadi Terus banyaknya ketumbi itu tadi Yang mengakitakan jujau ijo tidak fokus untuk berkicau Tetapi berkicau sambil ridis Dengan rawatan yang tadi Udo sampaikan Dengan metode penjemuran yang rutin setiap hari Atau mungkin seminggu sekali ada sauna Itu akan membantu Bulu-bulu juca ijo itu Yang tadinya tebal itu terbebas dari kuman-kuman Yang membuat juca ijo itu mudah gerah Atau mudah disi Karena pada juca ijo bulu tebal Kalau musim kemarau Dia kan gerah Jadi kita memberikan mandi sepuasnya Kuman jemuran yang cukup Sehingga bulu-bulu itu terbebas dari yang namanya kuman Dan yang lainnya sehingga nantinya Saat nomba tidak mengalami kecuali Untuk yang lainnya apa Udo Sekiranya sudah Itu adalah beberapa masukan dari kuman-kuman Yang bisa sahabat sematarakan pada juca ijo raja Sehingga nanti saat dilumatkan Dia akan sukses tidak mengalami hal-hal Yang tidak diinginkan Untuk setting Untuk setting silahkan Bisesuaikan dengan karakter burung itu sendiri Serta pola ekor dari burung itu sendiri Nah hanya itu Informasi singkat dari Udo Semoga infonya bermanfaat Salam